Intro Sebagaimana telah disebutkan di beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya khusyuk adalah hal yang terpenting dalam sholat sehingga orang yang sholatnya khusyuk memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah SWT berfirman beruntung orang-orang yang beriman yang mana mereka di dalam sholatnya khusyuk sangat penting untuk menjalankan sholat dengan khusyuk karena andai sholat kita tidak diiringi dengan kekhusyukan maka galilul jadwa sedikit manfaatnya kelak di hari kiamat tidak membuat kita dekat dengan Allah SWT karena itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW pada zaman Nabi SAW ketika Rasulullah SAW sholat Rasulullah meninggalkan satu ayat sehingga ketika salam Rasulullah bertanya Mada Qorotu apa yang aku baca maka para sahabat yang hadir sholat dengan Nabi mereka diam tidak berani berbicara kemudian Nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab ini salah satu pakar Al-Quran dari zamannya Nabi lalu kita belajar ilmu Al-Quran sanat keilmuan itu sambung kepada Abdullah bin Mas'ud sambung kepada Ubay bin Ka'ab ada empat sahabat Nabi SAW diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab ketanya kepada Ubay bin Ka'ab maka Ubay menjawab engkau membaca surat ini dan kamu meninggal engkau juga meninggalkan ayat ini dan aku tidak mengerti apakah ayat itu dinaseh atau diangkat karena sahabat Nabi itu apa yang dikatakan Nabi tidak berani mereka menjawab jadi kalau ada kesalahan apapun pernah pernah Nabi tanya bulan hari apa hari ini mereka tidak menjawab karena mereka khawatir dirubah namanya oleh Rasulullah SAW demikian juga ketika sholat ini beliau Ubay bin Ka'ab menjawab engkau membaca surat ini tapi ayat ini tidak dibaca aku tidak berani membetulkan karena tidak tahu apakah ayat itu sudah dinaseh atau diangkat dihapus atau diangkat jadi aku tidak berani berkomentar di situ katanya Ubay bin Ka'ab maka Rasulullah mengatakan antarlahaya Ubay engkau memang ahli dalam Al-Quran wahai Ubay kemudian Rasulullah menghadap kepada yang lain mereka kata Rasulullah bagaimana bagaimana keadaan suatu kaum yang mereka hadir dalam sholatnya bukan hatinya mereka hadir dalam sholat mereka menyempurnakan sholat lurus rapat Nabi berada diantara mereka tapi mereka tidak tahu apa yang dibaca dari badakat kekitab Allah subhanahu wa ta'ala jadi ditegur oleh Nabi kok bisa ada Nabi dihadapannya menghadiri sholat 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 sempurna kok masih tidak mengerti apa yang dibaca oleh Imam Nabi mengingatkan seperti inilah yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga Allah memberikan wahyu kepada Nabi mereka katakan pada kaummu kalian menghadirkan badan kalian untukku kamu berikan kepadaku lisan-lisan kalian tapi hati kalian tidak bersamaku apa yang dikatakan oleh Allah batilun matadhabun apa yang kamu lakukan apa yang kamu kerjakan batil batil di sini bukan diatakan tidak sah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah karena itu penting khusyuk untuk menjalankan sholat agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah bagaimana caranya kita khusyuk sebagaimana di beberapa pertemuan yang lalu langkah pertama ketika kita ingin khusyuk dalam sholat yaitu harus hadir hati lah khusyuk ini disebutkan oleh Imam Ghazali anna khusyuk thamratul iman khusyuk itu adalah buahnya iman jadi kalau orang kepingin khusyuk ya mau gak mau dia harus mempertebal keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya selalu mengucapkan memperbaharui keimanannya dengan la ilaha illallah mengucapkan la ilaha illallah untuk meningkatkan keimannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa natijatul yaqin alhasil bijalalillahi subhanahu wa ta'ala dan khusyuk adalah hasil buah daripada keyakinan yang muncul dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala artinya orang yang khusyuk itu selain dia memiliki keimanan dia juga memiliki keyakinan yang mana keyakinan itu munculnya daripada selalu memperhatikan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala artinya selalu fokus selalu konsentrasi dalam keadaan apapun baik di sholat maupun di luar sholat bahkan saat ia sendirian terlebihkan juga ketika dia berada di dalam kamar mandi untuk buang hajat selalu apa yang ada di dalam hatinya mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala karena itu berulang kali kita sampaikan bahwa sulit khusyuk itu gak mudah seperti yang dikatakan orang-orang waduh gak iso khusyuk itu derajat khusyuk bukan derajatnya kita orang awam tapi kita harus sampai ke derajat khusyuk harus kita sampai ke derajat khusyuk bagaimana ya harus kita pertebal keimanan kita harus kita tingkatkan keimanan kita dengan apa ya mendalami ilmu baik dari ilmu syariahnya dan diiringi dengan ilmu tasawufnya untuk mempertebal keimanan kita sehingga akan muncul sifat khusyuk di dalam diri kita karena tersebutkan fa'inamujibal khusyuk ma'rifat tutila illahi ta'ala alal abdi hal yang menyebabkan khusyuk itu adalah seorang hamba selalu mengenal mengetahui bahwa Allah memantaunya memperhatikannya jadi merasa selalu dipantau oleh Allah wa ma'rifatu jalali mengenal mengetahui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu taksiril abdi mengenal bahwa dirinya hamba yang teledor hamba yang sembrono hamba yang banyak kekurangan lah dari ma'rifah ma'rifah itu pengenalan pengenalan itu selalu mengetahui bahwa Allah melihatnya selalu mengetahui kebesaran Allah selalu mengetahui kekurangan dirinya akan muncul dari hal tersebut ala khusyuk rasa khusyuk nah rasa khusyuk ini tidak harus ada dalam sholat mungkin kita belajarnya dari sholat kita belajarnya dari sholat tapi para ulama kita terdahulu mereka bisa khusyuk baik di dalam sholat maupun di dalam di luar sholat karena itu banyak disebutkan ada apa pernyataan Nabi itu paling dekatnya seseorang dengan Allah yaitu ketika dia sujud nah disini disebutkan sujud disitu para ulama menyatakan dalam sholat ketika kita sholat kita sujud itu jarak kita paling dekatnya hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala paling dekatnya ulama-ulama yang sudah mendalami ilmu mereka mengatakan sujud disini bukan hanya sujud meletakkan dahi kita di tempat sujud tapi sujudul galbi hati kita yang sujud lah hati sujud itu gak harus dalam sholat baik di luar sholat ketika dia selalu sujud apa maknanya tazallal indallah merendahkan dirinya kepada Allah selalu membuat menganggap dirinya hina dihadapan Allah berarti dia khusyuk maka disitulah letak hamba paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu diriwayatkan bahwa ada sebagian ulama itu mereka tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit arba'ina sanatan selama 40 tahun tidak pernah mengangkat kepala selalu merunduk kenapa hayaan minallah karena selalu kalau mengangkat kepala itu merasa dilihat karena selalu merasa dilihat Allah sehingga kalau mengangkat kepala menghadap langsung malu dia merundukkan kepala seperti kita dihadapan orang tua seperti kita dihadapan guru kalau kita mengangkat kepala kita kita merasa langsung dilihat jadi karena malu merasa punya salah kepada guru dia merunduk imam rabi bin khaysam atau bin khusim karena sangking memejamkan matanya dan merundukkan kepalanya orang-orang itu menganggapnya dia buta karena terlalu khusyuknya terlalu malunya dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak berani mengangkat kepala tidak berani membuka mata selalu memejamkan matanya dan merundukkan kepalanya orang-orang yang ada di sekitarnya mengira dia orang yang buta kenapa selalu tidak ada orang buta itu melek tidak ada itu namanya tunanetra tapi kalau buta mereka tidak mungkin melek selalu memejamkan matanya sehingga pernah datang kepada rumahnya Ibn Mas'ud bertahun-tahun bahkan disebutkan sampai 20 tahun datang ke rumahnya Ibn Mas'ud sahabat Nabi salallahu alaihi wasalam lah ketika datang pembantunya itu ngomong budaknya Ibn Mas'ud ngomong kepada Ibn Mas'ud budakmu ini temanmu yang buta ini datang kepada kamu jadi pembantunya mengira temannya Ibn Mas'ud Rabi bin Khusam tadi ini buta Ibn Mas'ud tertawa mendengarkan apa yang diucapkan oleh pembantunya jadi setiap mengetuk pintu yang keluar budaknya itu terlihat budaknya melihat Rabi bin Khusam atau bin Khusam ini selalu merunduk dan memejamkan mata nah karena itu dikatakan dikira buta sehingga Ibn Mas'ud ketika melihat beliau Rabi bin Khusam itu mengatakan Ibn Mas'ud kalau Nabi Muhammad melihat kamu misalnya beliau akan senang dengan kamu dalam riwayat lain akan mencintaimu dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad akan tertawa melihatmu bangga dengan orang yang selalu memperhatikan Allah merasa dipandang oleh Allah selalu malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan pernah beliau berjalan dengan Ibn Mas'ud sampai melihat ke tukang las ketika melihat tukang las ada percikan-percikan api ketika melihat percikan api tersebut kalau tukang las ini orang yang selalu merasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusyuk melihat percikan api langsung pingsan tidak sadarkan diri ditunggu oleh Ibn Mas'ud sampai masuk waktu sholat tidak sadar dibawa ke rumah sampai di rumah tinggal oleh Ibn Mas'ud dan itu tidak sadar sampai sehari sehingga kehilangan sholat timah waktu Ibn Mas'ud mengatakan ya seperti inilah demi Allah seperti inilah rasa takutnya seorang hamba kepada Allah jadi selalu diperhatikan selalu merasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan beliau juga pernah mengatakan Rabi bin Khusyem mengatakan aku tidak pernah masuk dalam sholat sama sekali dan ada yang mengganggu sedikitpun membuat aku memikirkan sesuatu pun tidak pernah aku sholat aku memikirkan sesuatu di dalamnya apapun itu kecuali apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan kepada aku jadi kalau dia sholat sendiri ya apa yang dia ucapkan kalau dia jadi makmum ya yang diucapkan oleh imam yang dipikirkan yang selalu dipikirkan adalah apa yang beliau ucapkan yang beliau baca dan yang dibaca oleh imam bahkan sebagian yang lain seperti Amir bin Abdullah yang beliau termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat benar-benar khusyuk dalam sholat Amir bin Abdullah ini ketika sholat anaknya kadang nabu terbang dan istri-istrinya atau orang-orang yang ada di rumahnya ini omong-omongan dan beliau tidak pernah mendengarkan tidak terdengar oleh telinga beliau sama sekali apa yang mereka ucapkan lalu kita ada terbangan jangankan terbangan sound system jarak jauh apalagi kalau musik-musik kita sholat bukan hanya dengar kadang-kadang hati kita ikut nyanyi bukan hanya dengar ya terkadang hati kita ikut nyanyi dalamnya lulisan kita benar membaca posisi kita memang sholat tapi hati kita ikut nyanyi na'udzubillah min zalik imam muslim bin yasar pernah diriwayatkan bahwa beliau tidak pernah merasa tidak tidak merasa ketika ada tiangnya masjid yang jatuh yang masjid yang jatuh tidak merasa kalau kita lihat waktu di gempa di lombok itu ada video tentang orang sholat gimana mereka lari lari mereka takut ambruk itu kalau imam muslim bin yasar yang ada disitu tidak berubah sama sekali kenapa tidak kroso kalau ada gempa imam ali bin hussein imam ali bin hussein imam ali zainal abidin atau dalam riwayat syedina hussein ketika sholat di masjid ada rumah terbakar rumahnya rumahnya terbakar bayangkan kalau rumah terbakar itu bagaimana dalam keadaan sholat tidak dibatalkan diteriak ya bina binti rasulullah ya bina binti rasulullah wahai cucunya rasulullah wahai cucunya diteriai ini kebakaran ini kalau kita bakar-bakar jarak 1 meter 2 meter kan keras sangat kita semakin mendekat kan keras sangat ini rumahnya terbakar dia sholat dalamnya tidak berubah sama sekali kenapa ketika selesai sholat melihat kebakaran yang terjadi ditanya kamu tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan katanya alhadni narul akhira anna di dunia yang membuat aku lupa daripada ini semua karena aku ingat api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala mereka sangat khusyuk di dalam sholatnya lah itulah yang harus kita pelajari yang harus kita pelajari karena itu kita mulai dengan hadir dalam sholat ketika sholat kita hadir hati kita kita tingkatkan kita fahami makna yang kita baca kita tadaburi apa yang kita baca sehingga sholat kita ini benar-benar memiliki kualitas memiliki kualitas yang sangat baik sehingga benar-benar kita masuk dalam golongan orang-orang yang muflih sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita sholat hanya sekedar rukuk sujud pergerakan anggota tubuh kita saja jangan sampai seperti itu bahkan itu bisa membahayakan kita membuat kita hancur dan kehancuran itu bila mana dibagi untuk satu kota pun cukup untuk menghancurkan mereka sebutkan oleh para ulama ini dia telah berbuat dosa kalau dosanya itu dibagi ala ahli madinati untuk orang yang ada di kotanya ala halaku mereka semuanya yang ada di kotanya hancur saking besarnya dosa yang dilakukan olehnya kenapa tidak khusyuk dalam sholat karena itu pernah ditanya kenapa kenapa kalau bisa seperti itu dia sujud di hadapan Allah tapi hatinya mendengarkan kepada hawa nafsunya mengingat hal-hal yang lain memperhatikan hal-hal yang batil dan ia telah dikuasai oleh nafsunya karena itu bahaya perlu kita perhatikan bentuk sholat kita sehingga kita bisa sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dipenuhi dengan kehusuan sehingga sholat kita bisa mengantarkan ke derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pertebal keimanan kita perkuat keimanan kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat lemah keimanan kita amin amin ya Rabbil Alamin sholat Allah ala sallallahu wa ta'ala Muhammadin wa ala a.s wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ala sallallahu wa ta'ala 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 والدهك والأفراه واللعب ونزه صدر من غش ومن حسد وجانب الكبرى يا مسكين والعجب ورضى التواد أخلقا إنه خلق الأخيار فكتد بهم تنجو من الوصبي وحذر وإياك من قول الجهول أنا وأنت دوني في فدل وفي حسبي فقدت آخر أقوام وما قصدوا نيل المقارم واستغنوا بكان أبي وخالف النفس والششعر عداوته وارفض هواها وما تختاره تصبي واعلم بأن الذي يبتأ عجله بآجل من نعيم دائم يخبي وإن وجدت فواس المعويز نتفذ عليك من ربك الأرزاق فاستجبي وإن بليت بفكر فرض مكتفيا بالله ربك ورجل فلا وارتكبي وإن تجرت فأعمل باليكين وبالإلمي إذا كنت موقوفا مع سببين وحذر مصاحبة الأشرار والحمق والحاسدين ومن يلوي على شغبي وحالفي صبر واعلم أن أوله مر وآخره كشهد والضربي يا ربي إنك مكسودي ومعتمدي ومعتجايا لدنيايا ومنقلبي فاغفر وسامح أبيدا ما له عملون بالصالحات وقد أوآمن الحوبي لكنه تائب مما جناه وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب فإن عفا عتف ففضل منك يا صمدون فاجد علي يا إلهي وأزل رهبي ثم الصلاة على الهادي واعترته محمد ما هما وذق من الصحب وما ترى أنمت الورق على فنن وما تمايلت الأغصان في القوثب والحمد لله رب العالمين أدد محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد ملوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفلان ذكرك وذكره الغافلون اللهم أصلي أفضل صلاة على أسر مهلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد ملوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفلان ذكرك وذكره الغافلون اللهم أصلي أفضل صلاة على أسر مهلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد ملوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفلان ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفؤنا ربي فكhنا وفكh أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترددي قولا وفعلا قرما وارزق القلاة حلالا دائما وأخ الله أذكي يا أولما نهضى بالخير ونكفى قل شعر ربنا وصح لنا قل شعور وقد أن ربنا قل الديون قبل أن تأتينا رسل منوان وغفر واسر أن تأكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصفى من إلى الحك دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفى وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساره في رضاك ولا تولنا وليانسواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وأصاك وحسبنا الله نعم الوقيل ولا أحول ولا قوة إلا بالله العلي الذي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد افتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملق الله وعلى أهل وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسرم لك ضاك فاكتبني من أوليائك واسرق بي سبيل عهداك وعلحقني بأسفياك اللهم يسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجب لي أزلف لديك صلى الله عليه وسلم محمد